Oke guys jadi gue mau sharing-sharing sedikit nih karena banyak temen-temen gue itu yang udah mulai pelan-pelan pensiun melihara ikan dan sebagian besar dari mereka itu alasannya karena udah mulai sibuk dengan aktivitasnya sekarang. Bahkan kayak gue pun itu udah mulai cukup sibuk makannya gue juga udah mulai jarang buat video dan sebenernya ada beberapa hal yang ngebuat gue sampai tahun ini ya tahun 2023 ini adalah tahun ke 7 gue melihara ikan dan kenapa gue masih tetap semangat. Gue akan share doang kenapa gue masih tetap semangat karena setiap orang itu memiliki apa ya alasan yang berbeda-beda kenapa dia berhenti dan kenapa dia masih tetap berada dalam hobi ini. Nah kenapa gue masih semangat melihara ikan itu dulu karena gue punya goal guys gue punya goal itu ikan-ikan yang gue pelihara ini bisa mencapai ukuran mendekati maksimum saiznya seperti di alam. Dan itu perlu waktu itu tidak 1 tahun 2 tahun 3 tahun tapi belasan tahun sehingga ikan-ikan yang gue pelihara ini emang ekspektasi gue itu mereka dapat hidup belasan tahun harapannya. Walaupun realitanya kadang-kadang banyak faktor yang ya tidak sesuai rencana ikannya mati dan lain-lain. Nah matinya pun juga kalau di megatank sekarang ini ya biasanya adalah faktor diserang sama ikan lain atau dihajar sama ikan lain. Tapi yang mati gitu aja karena penyakit alhamdulillah ya belum ya tapi mongga-mongga jangan itu bener-bener jangan. Makanya kalau kayak gue kenapa masih tetap semangat karena gue pengen ikan-ikan ini bisa sampai berukuran sangat besar. Nah dengan kondisi gue sekarang ini yang gue lakukan itu tidak hanya memperhatikan parameter air atau sekedar beli-beli ikan nanti berharap gede enggak. Gue mengkontrol populasi yang ada di dalam megatank sehingga gue memberi tempat yang cukup nyaman untuk ikan-ikan gue tuh dapat tumbuh. Itu untuk gue ya. Dan juga sekarang pola makan itu menjadi tantangan terberat buat gue sebenarnya. Kenapa terberat? Karena gue pribadi itu susah untuk tidak ngasih makan ikan gue. Karena salah satu keseruan memelihara ikan terutama ikan predator itu saat kasih makan. Jadi emang ini gue sekarang lagi berusaha untuk ngebatasi ikan-ikan gue ini supaya pola makannya pun lebih terkontrol. Nah ikan-ikan di megatank ini mayoritas sudah cukup dewasa ya. Umurnya rata-rata sudah di atas 3-4 tahun atau bahkan ada yang 7 tahun. Sehingga metabolisme mereka pun tidak secepat saat mereka masih kecil. Ikan kecil itu makan banyak, beraknya banyak juga karena sisanya itu banyak dipakai untuk mereka tumbuh. Namun ikan-ikan yang udah berukuran seperti ini mereka makan banyak tapi sisanya udah jadi lemak. Sama kayak kita lah kalau udah umur 30-an nih kayak gue minum air aja bisa jadi lemak gitu kan kasarnya. Jadi set goal. Kalau gue ini sekarang goal gue untuk pembesaran. Gimana cara mereka bisa berumur panjang dan pola makan gue atur. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri dan menjadi thrill. Thrill buat gue sendiri untuk bisa tetap mempertahankan kualitas ini seperti ini. Banyak juga yang dari kawan-kawan kita dan bahkan gue sendiri ya. Kita terus beli-beli-beli-beli-beli ikan. Nah saat kita beli ikan kita tuh mendapatkan kesenangan sesaat guys. Mendapatkan kesenangan sesaat tapi deritanya jangka panjang. Kenapa gue bilang deritanya jangka panjang? Ketika kita terus menambah ikan yang ada biaya dari maintenance, pakan dan kesibukan kita untuk memelihara ikan kita itu jadi bertambah. Sehingga waktu kita untuk menikmati mereka itu juga jadi sedikit banyak berkurang. Nah disitu timbul kejenuhan karena ya kita jadi sibuk ngurusin ikan mulu. Sedangkan kita di dunia nyata atau di kehidupan kita itu ya kita harus ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin bisnis dan lain-lain. Disini yang harus kita perhatikan juga saat kita membeli ikan itu kesenangan sesaat dan itu ada hormon namanya dopamin. Dimana kita tuh dibuat senang dan ketika efek dopamin itu sudah meredup ya udah gak ngaruh apa-apa gitu. Timbulah kejenuhan. Seperti kita beli ikan nih kayak gue ya, gue gak ngomong orang lain ya, gue ngomong gue sendiri. Gue beli ikan yang harganya cukup mahal puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Setelah seminggu dua minggu itu barang dilihat-lihat terus ya, yaudah biasa aja sama rasanya kayak gue beli ikan 50 ribu rupiah atau 100 ribu rupiah. Jadi efek dopaminnya itu udah hilang dan jadinya yaudah biasa aja gimana sih ngejelasinnya. Jadi intinya untuk gue pribadi ya, gue sekarang alhamdulillah udah bisa stop untuk tidak beli-beli ikan yang kayak gimana-gimana banget terutama untuk mengisi megateng. Karena gue tau apapun yang gue beli, happy-nya paling seminggu dua minggu abis itu yaudah gitu kan. Nah sehingga sekarang ini selain gue berfokus untuk gimana cara ikan-ikan yang sudah ada di megateng ini dapat bertumbuh hingga ukuran luar biasa besar dan berumur panjang. Di sini gue mencari trail lain, tantangan lain yaitu adalah ternak pari untuk gue ya. Karena pari ini itu salah satu alasan gue kenapa gue belajar banyak hal mengenai filtrasi dan lain-lain. Karena pada waktu itu stigma-nya, bukan stigma apa, ya pari itu identik dengan ikan yang sangat sensitif. Namun kenyataannya pari itu tidak sesensitif yang kita pikirkan selama filtrasi tempat dan lain-lain itu layak. Nah itu kuncinya sebenarnya. Nah jadi selama gue menunggu ikan di megateng ini sekian 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun lagi hingga berukuran besar, gue harus mengisi kesibukan, tanda kutip kesibukan yang ngebuat gue tuh tetap seru. Tetap serunya apa ya? Gue ternak pari. Itu salah satunya. Tapi kalau gue mungkin sekedar nunggu ikan megateng ini aja, 5 tahun, 7 tahun ikannya begini-begini aja, mungkin gue juga akan tiba di titik agak jenuh. Nah jadi kalau kalian nih di rumah, gue pengen tetap melihara ikan tapi gue sibuk. Sekarang gimana? Solusi dari gue, mungkin ya. Ini mungkin kalian bisa pertimbangkan. Ya kurangi populasi ikan kalian. Karena semakin banyak ikan yang kalian pelihara, ya tadi gue bilang dari beban makanan, perawatan, dan lain-lain. Dan resiko kematian pun itu lebih tinggi. Sehingga begitu kalian udah di titik jenuh dan ikan kalian mati-mati terus, yang ada kalian, ah udahlah pensiun aja seperti itu. Nah jadi kalau kalian ingin tetap dan ingin panjang hobi ini harus set goal. Dan kalau kalian sibuk, ya kalian kurangi populasi ikan kalian. Kenapa seperti itu? Contoh nih, kalian punya tank misalnya 2 meter ya. 2 meter x 75 x 60 lah. Contoh ya. Kalau kalian isi ikan itu, aquarium itu padat-padat, begitu mati lampu 3-4 jam, ikan kalian tewas semua. Waktu, biaya, dan semua hal yang kalian keluarkan sekian tahun untuk membesarkan dan memelihara ikan itu, yaudah hilang gitu aja. Jadi kalian mau ninggalin rumah pun untuk kerja juga. Jadi nggak nyaman gitu. Tapi kalau anggap nih, tank itu kalian cuma isi ikan, contoh arwana ya, 1 ekor atau gimana. Mau mati lampu 5 jam juga, kalian masih tetap nggak terlalu gimana. Asalkan selama ini kualitas airnya terjaga. Nah, kebanyakan ikan yang mati mendadak dalam hitungan 1 jam, 2 jam karena mati lampu, itu karena kehabisan oksigen. Dan selama ini kualitas air di aquarium itu sebenarnya udah kurang layak. Sehingga saat filtrasinya mati, sebentar aja hitungan 1 jam, 2 jam, ikannya tumbang semua. Istilahnya kayak gini loh, ini ada pasien yang di rumah sakit, kondisinya udah sekarat gitu. Begitu infusnya dicabut, sebentar udah, bukan infus ya, infus ya bener ya, apa alat bantu lah, bukan infus ya, alat bantunya dicabut sebentar, yaudah selesai gitu. Karena kondisinya emang udah, ya itu, udah kurang bagus gitu ya. Jadi sama seperti ikan kalian, sistem support hidupnya itu selama ini emang udah pas-pasan, sehingga ada sedikit eksiden aja, dalam arti mati lampu sebentar aja ya, ya ikannya lewat semua. Jadi itu sebenarnya, salah satu faktor yang ngebuat orang itu, akhirnya pensiun main ikan. Karena ya mati lampu, ikannya mati semua ya. Karena di tanknya itu kebanyakan, ikannya udah terlalu padat, dan kualitas airnya nggak pernah dijaga. Jadi sehingga, kalau kalian ingin ikan kalian aman aja, saat kalian berpergian jauh, dan lain-lain ya, populasi tolong dikurangin, dan insya Allah, itu potensi ikan kalian selamat, di kondisi-kondisi mati lampu yang berkepanjangan, dan lain-lain, itu lebih tinggi. Dan kemudian, ikan itu kebanyakan mati karena overfit, dibanding underfit. Jadi kalau kalian pergi jauh nih, entah mau pergi, kayak ini bentar lagi kan puasa, abis itu lebaran. Mau pergi lebaran seminggu, dua minggu juga, selama ikan kalian tidak overpopulasi, kalian juga puasain juga nggak masalah. Dan juga ini sebenarnya keuntungan untuk ikan-ikan yang single tank, yang sendiri. Kalian puasain dua minggu juga nggak masalah, terutama ikan predator ya. Namun kalau kalian kom tank, rame-rame, segala macam, kalian puasain dua minggu, yang ada ikan kalian di dalam tank itu babak belur, karena berantem. Kenapa berantem? Ya karena kelaperan, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ikan predator, itu agak tricky ya. Tapi kalau ikan-ikan hias lainnya, gue jujur, gue kurang paham ya. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang udah berhenti, gimana mau mulai lagi? Ya mau mulai lagi itu, ya mungkin di-research dulu, ikan apa yang lebih cocok dengan schedule kalian. Jadi hobi ini mengikuti kalian, jangan kalian yang harus dipaksa mengikuti hobi, jadi budak hobi, jangan. Jadi kalau kayak gue, dengan ikan gue yang tidak terlalu banyak nih, jujur aja di megateng ini cuma 30-an ekor loh. 30-an ekor ikan, walaupun ya besar-besar, tapi biaya maintenance gue itu nggak terlalu besar guys. Jujur aja, biaya pakan gue cukup oke lah ya, sekitar sekarang ini 5 jutaan, untuk pakan megateng doang sebulan. Dan untuk maintenance, ganti busa dan lain-lain, paling cuma sekitar 500 ribuan, 600-700 sekitar segitu. Jadi sebulan biaya untuk maintenance, dan juga pakan cuma sekitar 6 juta. Ini untuk ikan 30-an ekor, dengan berukuran seperti ini. Anggap kalau gue punya 70-80 ekor, otomatis pengalinya jadi 2 kali atau 3 kali lipat. Nah sehingga kadang-kadang gue mikir, aduh sayang juga ya, ngeluarin uang sampai belasan juta per bulan, rutin hanya untuk pakan, kan jadi lumayan berasa ya. Nah makanya kalau dengan 5 juta, untuk gue ya, untuk gue itu masih oke lah, tutup mata lah kalau gue ya. Nah jadi untuk kawan-kawan, kalian harus tahu juga, semakin banyak ikan yang kalian pelihara, biayanya makin besar, sehingga kalian hanya membebani diri kalian, dengan biaya-biaya yang kalian keluarkan untuk hobi. Ya sebenarnya nggak masalah, nggak masalah. Cuma ini kan untuk, gimana sih jangka panjang, ingat sekali lagi, kita ini maraton nih guys, maratonnya sekian ratus kilo nih, bukan estafet, cepat-cepatan lari, tuker-tukeran estafet, sampai garis finish. Beda. Itu, itu yang harus kita pahami. Jadi melihara ikan hobi ini, ini maraton nih. Kalian harus tahu, goalnya tuh di sampai mana. Kenapa gue masih sepertahan ya, karena gue ingin melihat, ikan gue seperti Arapaima, 15 tahun lagi. Insya Allah ya, kalau umur gue masih panjang, atau ikan-ikan yang lain, itu berukurannya udah sampai 3 meter, gue lihat bisa sampai 1,5-2 meter, pick up bus bisa sampai 91 meter, itu kebanggaan buat gue sendiri, yang dimana itu gak bisa dibeli dengan uang. Ya bisa aja beli ikan langsung besar, cuma kan rasa ngebesarin dari kecil sampai besar, dengan kita beli langsung besar, menurut gue agak sedikit lain. Nah, jadi ya intinya, kalian harus set goal, dan kalian ingat, melihara ikan ini komitmen jangka panjang, dan kalian, ya kalau kalian sibuk, jangan dijual semua ikannya, tapi kurangi populasi, atau sisain beberapa ekor, yang dimana dia, kalau kalian tinggalin seminggu, gak kasih makan, karena kesibukan keluar kota, segala macam, ya ikannya masih oke-oke aja. Kalau ikan predator, emang agak cukup, ini ya, ribet, karena mereka bisa saling serang, mungkin kalian bisa beralih ke ikan-ikan lainnya, ikan hias lainnya, karena masih banyak yang lebih damai, gitu ya. Kalau ikan predator, ya itu resikonya. Kalau gue, ketolong karena udah ada, anggota gue yang bisa ngasih makan rutin. Tapi kalau kalian gak punya teman, saudara atau siapapun yang bisa ngebantu, ya berarti, jenis ikannya yang disesuaikan. Tapi, ya kalau tetap mau predator, alternatifnya mungkin single tank. Dan, yaudah, kalian mau tinggalin 2 minggu, gak kasih makan juga, kondisi-kondisi tertentu, gak masalah. Karena, ikan-ikan ini, 3 minggu pun gak dikasih makan, gak masalah guys. Jujur aja, 3 minggu pun gak masalah. Karena ini, beberapa kali gue, gue kasihin 2 minggu pun gak masalah. Tapi, yang masalahnya, jadi brutal jadinya. Jadi, baku hantam, baku hantam, karena kurang makan. Nah, itu yang bisa gue share. Semoga apa yang gue share ini, sedikit banyak dapat bermanfaat ya. Jadi, tidak ada niatan menggurui. Ini hanya share pendapat gue. Kalau pendapat kalian seperti apa, dan apa goal kalian dalam memelihara, ikan-ikan kalian, atau dalam menjalani hobi ini. So, komen di bawah. So, see you guys in my next video. Bye-bye.